S.E.I.B.A. Kisah Pilu seorang ayah cari anaknya saat gempa Turki dan juga gempa ini udah diprediksi dan diberikan tanda oleh Allah SWT Hai, apa kabar? Kembali lagi Liritsko Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja Liritsko kembali lagi nih Nah, akhirnya bagi yang tanya ya Kenapa Liritsko gak upload seminggu itu karena Youtubenya ke-hack Ini Youtubenya ke-hack dan gak bisa nge-update lagi Kemarin Liritsko udah buatin bahan-bahan Kasus persidangan ya, gak update persidangan Tapi sayang banget cek email ternyata Youtubenya ke-hack gitu Dan akhirnya syukurnya banget Itu bisa dibantuin sama sobat-sobat Liritsko Akhirnya akunya balik lagi sama Liritsko sekarang Dan bisa update lagi Tapi yang Liritsko update kali ini bukan tentang Brigadier J ya Karena itu kita bakal bahas nanti Tunggu sidang terakhirnya, babak akhir dari FS itu Karena bahan-bahan yang Liritsko udah siapin Masih ya Udah lewat gitu seminggu Tapi disini Liritsko mau ngomongin tentang Kita doa dulu untuk gempa Turki ya Yang baru terjadi nih kemarin ini Ini gempa Turki terjadi 7,7 Magnetudo Itu meruntuhkan gedung-gedung yang hancur banget Sampai-sampai menelan banyak korban jiwa Korban jiwa ada ribuan Dan dari Indonesia juga ada Kurang lebih ada info sampai 500 warga Indonesia Itu dari turis sampai TKW, TKI itu meninggal dunia di Turki Namun konspirasinya adalah Bahwa gempa Turki ini juga udah diberikan tanda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Tapi sebelum itu kita lihat dulu beberapa cuplikan gempa yang dasyat banget ini Hingga menyayat hati dan menghancurkan gedung-gedung dari Turki ini Ini akan menurutku Bersambung Kepala Bersambung bahan gak cuman gedung-gedung ya dari sini video ini juga ada kepanikan gempa itu kita lihat ada reporter tuh yang sedang melaporkan bahkan dia melaporkan secara live itu terjadinya dan efek gempa bahkan pada saat dia laporan itu gempa itu lagi terjadi nah tapi kameramen dan juga reporternya ini berusaha banget buat ngambil gambar untuk melaporkan kepada stasiun TV mereka gitu wah di sini kita lihat kepanikan terjadi wah ini bener-bener bikin kaget dan gempa susulannya itu masih terus berlanjut gitu wah gedung-gedungnya hancur banyak orang yang nelfon mencoba nelfon sanak saudara mungkin tapi salutnya di sini reporternya masih terus melaporkan hal yang terjadi di Turki ini nggak terlihat ketakutan kepanikan pengen kabur ya dari wajah si reporter ini kalau let's go pada orang pertama yang teriak deh itu karena mungkin takut ya ah gitu di sini juga ada video lainnya di ini kayaknya di restoran pada saat terjadinya gempa seluruh staf-staf yang ada di restoran itu langsung ngumpet di bawah meja yang pasti ini bukan beneran ngumpet di bawah meja ya karena ini meja ini ada tingkatan dia ngumpet di bawah tapi sampingan dikit sama meja berharap tidak ada jatuhnya kuing-kuing dari atas gitu waktu saat gempa terjadi ini ngeri banget sih mereka ada dalam ruangan ya ini yang parah kalau misalnya dalam ruangan tetap jadi gempa tapi memang ada korbannya ini terutama yang paling menyedihkan hati ya jadi seorang ayah mencari anaknya kita bisa dengerin suara teriakan ayahnya mencari dari anaknya manggil-manggil anaknya tuh dimana kalian bayangin gimana khawatirnya dan sedihnya seorang ayah ini terus manggilin anaknya berharap anaknya itu selamat dari reruntuhan ini karena dari reruntuhan ini juga banyak ternyata yang selamat gitu seperti video ini anak kecil itu masih bisa selamat ini memang kebesaran Tuhan banget sih ini anak kecilnya ini kalian lihat masih bisa selamat diselamatkan bahkan ada anak kecil yang tersangkut reruntuhan beton gitu loh ini harusnya kan cedera parah anak kecil di reruntuhan beton aduh gak tiga banget sih ngeliatnya ini tapi ini salah satu mujizat Tuhan ya kalau Tuhan berkehendak gempa sebesar apapun bencana sebesar apapun kalau Tuhan berkehendak menyelamatkan nyawa manusia itu pasti bisa terselamatkan bahkan di video ini terlihat ada dua wanita ini wanita yang pertama ya diselamatkan dari bawah reruntuhan kalian bisa lihat luka terlihat tuh gak ada itu gak terlalu besar lukanya tapi shock itu pasti mungkin luka dalam memar di dalam atau kalau patah let's go lihat dari sini semoga enggak ya tapi dilihat dari video ini dia agak masih bisa menggunakan kakinya buat merangkak di kepalanya juga gak terlihat ada darah bekas darah itu juga gak kelihatan gitu lalu ini video kedua dari wanita yang diselamatkan ya kalian lihat ini wanita dewasa diselamatkan dari reruntuhan gitu bukanya memang udah kosong disini kepolisian dan mungkin pemadam yang berusaha banget nyelamatin ini tapi syukurnya ya itu eh ada ada korban yang meninggal ada korban yang luka-luka tapi ada juga yang masih bisa selamat itu selamatnya bukan karena lari tapi di bawah reruntuhan itu kuasa Tuhan itu apalagi kalau bukan tapi beberapa video di tiktok juga bilang nih ini benernya sebenarnya udah dikasih ini pertanda nih kalian percaya gak sama pertanda-pertanda ini nah yang pertama adalah pertandanya adalah lihat nih video yang ini ini ya dia bilang what the bird did before the earthquake nih apa yang terjadi sama burung-burung sebelum terjadinya gempa gitu jadi burung-burung disini tuh udah pada lari-larian udah ada terbang-terbangan gitu udah keluarin suara-suara kayak kepanikan gitu jadi udah memberikan sinyal bahwa akan terjadi sesuatu atau bencana yang dirasakan insting oleh burung-burung ini gitu tapi burung-burung ini kan ini ya burung-burung ini kan terbang itu ya insting apa yang bisa didapatkan oleh burung-burung ini ya ini atau yang dibilang-bilang sama orang-orang bahwa ini adalah petunjuk yang pertama binatang-binatang biasanya ya kalau binatang-binatang di hutan gitu kayak kayak gunung mau erupsi biasanya binatang-binatang burung-burung dan juga singa-singa semua itu pada turun ke bawah gitu dan ini ya sedikit masuk akal ya mungkin burung-burung punya insting yang lebih daripada kita atau binatang-binatang gitu tentang terjadinya bencana alam gak cuman itu diberitahukan bahwa ada awan fenomena awan sebelum terjadinya gempa turki gitu ini dia ini dia tanda alam sebelumnya bencana itu nah kita lihat disini awannya melingkar itu seperti topi nah gempa turki ini diduga sudah diberi petunjuk sebelumnya dengan adanya awan ini nah let's go cari nih awannya emang bener gak sih seperti itu nah ternyata awan yang dimaksud itu adalah awan lentikular gitu itulah tanda bencana ini mitosnya ya legendnya itu awan lentikular itu adalah awan tanda bencana dan biasanya bencana yang dispesifikan buat awan ini itu memang gempa tapi sebenarnya awan ini itu menandakan terjadinya pusaran angin yang seperti badai memang berdampak buruk dan bisa dibilang ya bencana alam tetapi lebih tepatnya bencana alam untuk di udara atau di langit gitu ini sangat buruk bagi penerbangan-penerbangan nih kalau ada pesawat nih yang gak sengaja masuk ke dalam pusaran awan ini bisa hilang atau bisa jatuh gitu tapi untuk spesifikasi apakah awan ini memang tanda untuk bencana alam kalau dari mitosnya banyak yang bilang urban legend ya memang kalau awan ini udah muncul waktunya sedikit lagi itu pasti akan ada bencana-bencana besar itu seperti gempa terutama atau erupsi gitu biasanya sih gempa paling banyak kalau let's go cari researchnya ya tapi dari segi ilmiah ya kita tahu ya ilmiah kadang-kadang kan tidak bisa kita koneksikan dengan agama atau dengan legend gitu tapi beberapa komentar disini mengatakan bahwa saya kira itu hoax tapi diberitanya udah ada di tv1 dan Turki itu adalah salah satu negara Islam mari kita doakan untuk korban-korban jiwa al-fateha ya kita bagi yang beragama muslim tolong kasih al-fateha buat para korban yang meninggal dunia gitu yang bagi non-muslim kita juga doakan untuk teman-teman kita yang ada di Turki gitu apa yang muslim ataupun non-muslim kita doakan sama-sama jadi itu dia sih video yang sangat menyayat hati terutama seorang ayah yang memang lagi cari anaknya itu manggil-manggilin anak itu let's go pas nonton video ini sedul banget ya dan tanda-tanda menurut kalian nih masuk akal nggak tanda-tanda yang diberitakan dengan terjadinya gempa Turki apa ini kebetulan atau memang terlalu kebetulan kalau bisa dibilang kebetulan gitu jadi kita harus cek-cek di Indonesia kalau ada awan-awan kayak gitu video in dulu prepare siapa tahu kedepannya ada bencana kalau nggak ada ya syukur kalau ada berarti kita adalah salah satu riset untuk memberitahukan teman-teman yang lainnya kalau di kedepan suatu saat kedepan ada awan tersebut lagi tingkat kepercayaannya untuk waspada bencana bisa lebih tinggi lagi yaitu ya sih yang let's go sampein kali ini thank you banget nonton jangan lupa like comment share dan subscribe video ini tonton terus let's go akan memberikan informasi-informasi menarik mungkin informasi-informasi menarik menarik menurut tes go ya sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi bye misteri makna semuanya